Assalamualaikum wr. wb teman-teman masih di channel saya neneng tong repot nah di video kali ini saya akan membuat bolu jadul yang sangat lembut banget dan enak banget anti gagal seperti ini, ini seperti spons ya oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai selesai ini lembut banget teman-teman masya Allah ya sangat lembut banget langsung ke bahannya saja disini ada 4 butir telur 170 gram gula pasir disini ada 2 senok makan susu bubuk dan tepung terigu 150 gram tepung maizena 20 gram disini langsung dicampur-campur saja tidak lupa baking powder kita masukkan dan untuk margarinnya nanti di terakhir ya ini vanilla bubuk kita mix semua ini resepnya all in one ya kita campur-campur semua nah ini kita mix dengan kecepatan rendah dan tinggi seperti ini nah ini sudah putih berjejak seperti ini ini tandanya sudah mengembang sudah bagus lalu kita akan campurkan disini 100 gram margarin nanti kalau lebih detilnya nanti di bawah deskripsi sini teman-teman ya nanti kan saya cantumkan resep dan bahannya ya nah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah adonan nah disini saya akan pisahkan teman-teman sedikit saja untuk warna coklat ya atau rasa coklat disini saya campurkan sedikit pasta coklat sedikit saja nah seperti ini teman-teman kita aduk sampai tercampur rata nah seperti ini teman-teman ini bolunya sangat mudah banget ya dan simple banget kita akan siapkan loyang ukuran 22 cm tingginya 7 cm nah seperti ini teman-teman kita masukkan yang coklat ini hanya untuk motifnya saja ya nah seperti ini teman-teman langsung saja kita masukkan semua nah seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai selesai nah seperti ini teman-teman sampai habis adonannya kita masukkan ke dalam loyang seperti ini nah oke teman-teman kita akan siap oven untuk pengovenannya api atas bawah ya dan kecepatannya kira-kira 25 menit saja dan disini saya akan pakai api atas 170 derajat nah kita akan siap open nah alhamdulillah ini sudah mateng teman-teman ya cepat sekali ya ini karena tadi salah teknik ya apinya api atasnya sangat besar banget sampai 22 derajat maaf teman-teman sampai meleber kayak gini ya harusnya api atasnya ya 170 derajat ya ini terlalu panas jadinya meleber seperti ini oke teman-teman ini lembut banget ya ini sudah mulai mateng seperti spons ini enak banget dan lembut ya teman-teman juga bisa coba di rumah ini buatnya mudah banget dan simple banget oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di nenek tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba